Di balik awan ini, dan sekedar informasi lumayan. Oke, lebih lumayan lumayan. Soalnya cinta di balik awan itu kan berawal dari sebuah air. Kita seringkali temui misteri-misteri yang tidak kita temui di balik awan itu. Ada apa sih di atas, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita rasakan di balik awan itu semua. Jadi, semuanya misteri, dan cerita itu kan juga bentuk perasaan yang sangat misterius, kan? Dan sama itu yang kita sajikan di trailer tadi, kita kasih genre yang emang misteri juga. Ini ada semua tuh, trailer ada, misteri ada, horror ada. Jadi kalau misalkan memang ada orang yang telah nonton terus review, horornya dapat banget, lucunya dapat banget. Romance dapat banget, itu emang benar, karena semuanya ada di dalam yang itu sih, kira-kira. Aku mau cerita benar-benar sangat beda gitu. Karena kalau cinta di balik awan yang di YouTube, itu kan benar-benar romance gitu ya. Tapi kalau di sini kan banyak banget hal yang diangkat. Kayak romanya Jane, background-nya. Razie di sini lebih ditebelin lagi. Konflik Razie di kantor. Jadi benar-benar konflik kita, kan nggak mungkin cuma berdiri di percintaan aja. Kita sebagai manusia pasti punya konflik di pekerjaan, konflik di keluarga, konflik pertemanan, konflik sama diri kita sendiri. Nah, di cerita di balik awan semua itu dipulik gitu. Konflik kita terhadap diri kita sendiri, konflik kita terhadap trauma kita, konflik kita terhadap pekerjaan kita. Sehingga orang yang nonton, kalau dia nggak lihat sama percintaannya, nanti dia pasti lihat sama salah satu unsur di dalam cerita di balik awan. Entah kehidupannya pekerjaan, entah gimana dia punya trauma sama masa lalu, entah gimana dia sebenarnya menyimpan sesuatu di dalam diri dia dan nggak tahu cara rilisnya di mana. Jadi benar-benar seri Cinta di Balik Awan ini menawarkan banyak banget hal dan warna-warna baru. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!